Ada salafi menganggap antum yang al-sunnah itu syiah. Itu jahil namanya. Nggak ngerti. Dia harus tahu definisi syiah. Syiah itu terbagi tiga. Yang menuhankan Ali. Yang memuja Ali, membenci selain Ali. Nomor dua. Lalu yang mengatakan Ali hanya lebih mulia dari sahabatnya. Kelompok syiah yang kita biasa bahas itu nomor dua. Ravidoh. Kelompok apa? Ravidoh. Yang memuja Ali, lalu membenci selain Ali. Itu kelompok Ravidoh. Kalau antum sudah begitu baru disebut syiah. Jadi siapa yang disebut syiah Ravidoh? Orang yang memuja Ali, membenci Abu Bakar, Omar dan Usman. Udah itu aja. Gimana dengan ahli tafsir Pak Kurey Sihab? Prof Kurey Sihab? Itu enggak syiah. Oh Ustaz, dalam tafsirnya dia nukil tokoh syiah. Lalu dia juga lebih banyak nukil tokoh suni. Bahkan dia juga nukil Darwin. Nukil Newton. Bukan berarti dia pengikut Newton. Itu cuma tafsir perbandingan. Disebut dengan mukoran atau tafsir. Perbandingan tafsir. Kalau Ustaz anaknya pakai jilbab. Loh itu biar ya? Fikir. Bukan masalah. Dia meyakini jilbab wajib. Masalahnya bagi dia, batasan jilbab itu apa? Kan anaknya dua, yang perempuan. Ada yang berjilbab satu, ahli pendidikan. Ada yang, yang najwa itu. Itu kadang jilbab, kadang enggak. Kenapa antum enggak lihat yang pakai jilbabnya? Ya, kan enggak adil. Enggak ngupdate ya. Ya, Pak Quraish Syihab itu. Walaupun guru saya, Kiali Musawah Yaakub. Itu beda pemahaman dalam beberapa hal dengan beliau. Tapi tidak pernah beliau mengatakan Pak Quraish itu Syihab. Enggak pernah, Pak. Ada yang meyakini Imam Sara Sidiqlal. Kiali Musawah Yaakub. Syihab. Oh, saya semblih. Itu Kiali Musawah. Dulu malah menyebut Ustaz Zuna. Guru kita, Pak Quraish Syihab. Sampai kemudian mereka mengajak perbedaannya masalah. Masalah. Menghukum mengucapkan selamat Natal. Itu mereka beda pendapat. Baru kemudian gelak Ustaz Zuna ilang. Jadi Pak Qiali Musawah Yaakub enggak manggil lagi Ustaz Zuna. Cuma menyebut Syih atau Duktur atau Profesor Quraish Syihab. Terjadilah bentrok dikit. Tapi ulang-ulang bentrok dikit besar sama kita rasanya. Ya. Jadi Pak Quraish Syihab bukan Syihah. Cuma beberapa tafsirnya memang diperdebatkan. Kok bisa? Itulah warisan Al-Azhar. Orang Al-Azhar itu begitu modelnya. Yang doktor-doktornya itu begitu modelnya, Pak. Kalau enggak percaya, kosono deh ya. Mau ditemenin. Emang begitu modelnya. Jadi, kita dituduh Syihah. Coba cek dalam tafsir Pak Quraish Syihab. Adakah beliau menghujat para sahabat? Ada enggak? Enggak ada. Maka tidak masuk indikator Syihah Profitoh. Sama sekali tidak. Apakah saya kalau nukil Darwin, saya pengikut evolusi? Enggak kan? Sama kalau Pak Quraish nukil Syihah. Kenapa enggak dimasalahkan kalau dia nukil Ahlu Sunnah? Nukil evolusi. Nukil macam-macam. Filosof. Ya. Terima kasih telah menonton.